Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di PCJ Daring MA Bing 03 baik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat cover dari sebuah buku ya kalau kemarin kita membuat halaman sekarang membuat covernya ya mungkin bapak nanti kreatifitasnya kurang kalian sendiri bisa mengembangkan dengan kreatifitas kalian yang penting ini dasar-dasarnya aja yang bapak sampaikan baik langkah pertama biasanya buku itu dibuat dengan ukuran sampulnya itu biasanya menggunakan kertas B5 ya kita buka dulu ya ini kita pilih dulu kertasnya B5 ya untuk marginnya kita pakai aja yang terkecil 0,3 0,3 CM ya 0,3 0,3 kayaknya dibawah ini enggak mau mau nyoba juga enggak apa-apa coba 0,1 mau enggak ini juga 0,1 kalau mau kita pakai 0,1 kalau enggak mau kita kita fix ternyata paling kecil jaraknya marginnya batasnya itu ada 0,3 cm nanti seandainya kalian ini seperti biasanya seandainya satuan di office kamu itu in ya kamu tulis aja 0,3 cm nanti dia akan menyesuaikan sendiri menjadi in oke kalau sudah oke kira-kira seperti ini langsung kita insert nah kita insert untuk mempermudah untuk memperbesar memperkecil tampilan kalian pencet control ya CTRL di keyboard dan scroll yang ada di mouse ya oke langsung aja kita pilih save kita pilih ini oke baik kalau sudah ini bapak mau bikin lengkungan ya kita pilih edit point ya kira-kira seperti ini nah misalkan disini pointnya mau kita edit nah ini juga pakai halusan sedikit misalkan seperti ini oke seakan sehalus mungkin nah kita bikin seperti ini ya kita kasih note line aja ya ini save file nya kita pilih kira-kira warna ini aja ya oke bapak buat duplikat ya kita pancet ctrl D nah ini ctrl D nah ini kita tarik warnanya kita kasih warna lain kira-kira ini ya oke kita kasih kira-kira segini MAT ya oke koinnya kita edit kembali kira-kira seperti itu yang sebelah sini enggak masalah kira-kira kita cukup kira-kira seperti ini selanjutnya kita pencet format ya setnya mungkin efeknya kita pilih format disini aja sebelah sini ya kita kasih gradient file-nya mungkin biar agak agak gimana gitu ini mungkin bisa kita pilih warnanya yang agak kuning aja ini bisa dibolak-balik gini ya bisa begini dibolak-balik terserah ini bisa kalau mau enggak pengen ambil warna misalkan disini nambah ini disini misalkan mau ditambah warna yang lain tinggal klik bagian sini ya tinggal mau warna apa hijau kuning misalkan ini boleh seperti ini ini tinggal begini aja oke kira-kira seperti itu kalau sudah seandainya kalian pengen mengisikan sebuah gambar misalkan ini mau kita kasih gambar di sebelah sini bisa kita insert picture this device misalkan bapak gambarnya ada di sini ya template ppt oke nggak ada png background coba kita cari di sini kalau nggak ada kita cari png nah ini coba seandainya kita pengen memberi gambar karena ini karena ini materinya adalah TIK kita cari gambar komputer ada nggak ya komputer coba nggak ada kalau nggak ada kalau nggak ada kita kasih gambar ini aja ya nah ini oke nanti kalian terserah ya terserah mau gambar apa ini kan di luar ya gambarnya ini klik ini aja supaya bisa kita atur pakai TIK ya ya ini sehingga kita bisa kita pindah-pindah bisa kita pindah-pindah ini kita buat gambarnya agak transparan ya gambarnya gambarnya kita taruh belakang aja ya agak belakang ya nah ini sudah belakang oke tanggalnya oke kita kasih kita kasih ya kita kasih ya yang kayak gini ya eh gini kita taruh sini kalau begitu selanjutnya kita bikin persegi panjang ya kita insert lagi ini nanti untuk gambar terserah kalian ya gimana bagusnya menurut kalian ini ini bapak hanya mencontohkan saja oke oke makanya kurang sip ya gambarnya kita pakai biru saja oke oke kalau kalian pengen ininya apa transparannya lurus ya gini kalau pengen melingkar ya ini ya kalau pengen seperti apa itu rectangle seperti ini seperti itu atau seperti ini terserah kalian pakai yang mana pakai yang ini ini aja yang linear aja oke kalau sudah transparansinya ini agak kira-kira seperti itu oke ini ya silahkan diatur sendiri ya ini tergantung dari kreativitas kalian tergantung dari kalian sendiri oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biar semakin terang selamat menikmati 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 Hai kira-kira jenya udah kalau sudah supaya ini bisa tadi kan mana tadi nah ini kan eh 10 tadi ini ya rekan lima ya rekan lima ini harus kita tarik di atasnya 10 begini tarik di atasnya 10a jadi nggak kelihatan seperti ini udah kira-kira akan seperti ini ini setnya diilangin ini ya no outline ini juga no outline ini juga no outline ini juga no outline kira-kira seperti ini bukunya terus ini coba kita presentnya yang ini aja kita ganti presentnya yang hai hai selamat menikmati 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 seperti itu seperti itu saja oh iya oh iya ini seperti itu oke 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 yang ini kira-kira selamat menikmati ini mungkin contoh